Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya Pada video kali ini masih membahas Contoh soal Tentang sifat-sifat belengan bulat Untuk pangkat positif Dan belengan bulat untuk pangkat negatif Nah sahabat ekselen Disini bentuknya sudah dalam bentuk akar Jadi kalian ingat lagi Bahwa akar itu sifatnya Sifat untuk bentuk akar Belengan bulat yang berbentuk akar Akar N dari A pangkat M Itu akan sama dengan A pangkat M per N Jadi sifat ini akan kita gunakan Menyelesaikan soal ini Nah sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Kemudian like dan share ke teman-teman kalian Jika kalian merasa bahwa channel atau video ini Bermanfaat Dukung terus channel ini Supaya selalu bisa membantu kalian Dalam memahami materi-materi pelajaran Yang ada di sekolah Oke Nah sahabat ekselen Kita kerjakan dulu yang berada di dalam akarnya Jadi ini akarnya kita buat tetap dulu Akar 3 gitu ya Akar 3 Nah kita lihat disini Ini kan 8 pangkat 1 per 3 Kemudian dipangkat lagi dengan 9 Jadi pangkatnya kita kalikan dulu Ya 8 Sepertiga kali 9 Itu kan sama dengan 9 per 3 ya 9 dibagi 3 Itu kan adalah 3 Jadi 8 pangkat 3 Kita bagi dengan Nah di dalamnya ini kan bentuknya juga akar Silahkan gunakan sifat yang ini Jadi dia akan menjadi Akarnya kita hilangkan Maka dia akan menjadi 2 pangkat 6 per 3 Oke ya 6 kita bagi dengan 3 Sesuai sifatnya M per N 6 kalau kita bagi 3 Itu hasilnya adalah 2 Maka hasilnya akan sama dengan Oke ini kita tuliskan dulu Akarnya ini masih dalam tanda akar ya Akar Akar 3 dari Nah sahabat Excelen Kalian jangan coba-coba Untuk membagi 8 Kita bagi 2 Itu tidak diperbolehkan seperti itu Jadi caranya adalah Kita gunakan sifat-sifat bilangan bulat Yang sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya Nah disini Bentuknya kan adalah bentuk pembagian Nah kalau bentuk pembagian itu kan Pangkatnya bisa dikurang Dengan catatan bahwa bilangan pokoknya harus sama Disini kan bilangan pokoknya belum sama Disini ada 8 Disini ada 2 Jadi kita tidak boleh mengurangkan pangkatnya Seperti itu Jadi bagaimana caranya Bahwa 8 itu harus memiliki Maksudnya 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat berapa gitu Supaya nanti dia akan sama dengan 2 yang berada di bawahnya Kita tahu bahwa 8 itu kan adalah 2 pangkat 3 Jadi 2 kalau kita kali 2 Kalau kita kali 2 Artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya adalah 8 Jadi 8 ini kita ganti dengan 2 pangkat 3 Tujuannya biar dia sama dengan yang di bawahnya Itu ada 2 pangkat 2 ya 2 pangkat 3 jangan lupa lagi Dipangkatkan lagi dengan 3 Karena kan disini adalah 8 pangkat 3 ya 8 pangkat 3 8 itu adalah 2 pangkat 3 Pangkat 3 lagi Oke Kita bagi dengan 2 pangkat 2 Maka hasilnya akan sama dengan Oke kita tuliskan disini ada akarnya Akar 3 dari Nah pangkatnya kita kalikan dulu 2 pangkat 3 kali 3 itu adalah 9 Kita bagi dengan 2 pangkat 2 Nah karena bilangan pokoknya sudah sama Maka ini pangkatnya boleh kita kurangkan Ingat akarnya masih ada ya Kita masih mengoperasikan yang berada di dalam tanda akar Jadi kita dapatkan 2 pangkat 9 dikurang 2 Kenapa dikurang? Karena dia bentuknya pembagian Jadi 9 kurang 2 itu adalah 7 Nah kita kembali ke sifat akar tadi Untuk menghilangkan akarnya Maka dia akan menjadi 2 pangkat 7 per 3 Jadi jawabannya itu adalah 2 pangkat 7 per 3 Oke Terima kasih